Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang animalea yaitu fedeberata, khususnya hewan komodo dan gaki seribu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nantafanisa Dianti, nomor absen 5. Nama saya Aulia Azharah, nomor absen 8. Nantafanisa Dianti, dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 11. Nama saya Farutin Adhanawarif, kelas 10 IPA 4, nomor absen 12. Saya Hidayatul Latifah, nomor absen 14. Nama saya Mutiara Scafiddausi, nomor absen 23. Nama saya Nadia Rizky Apriliana, absen 24. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang animalea yaitu khususnya komodo. Nama ilmiah komodo adalah Paranus Komodoensis. Komodo termasuk dalam film Cordata. Jadi, komodo termasuk di dalam kelas reptilia. Ini adalah contoh gambar komodo. Lapisan penyusun komodo merupakan lapisan tripoblastik yang terdiri atas lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Komodo memiliki ciri-ciri seperti Satu, komodo memiliki ekor yang panjangnya sama dengan panjang tubuhnya. Yang kedua, komodo memiliki 60 gigi bergerigi tajam yang sepanjang 2,5 cm. Yang ketiga, air liurnya beracun atau berbisa. Dan air liurnya seringkali tercampur dengan darah. Itu dikarenakan giginya yang berlapis dengan jar. Empat, komodo memiliki lidah yang panjang berwarna kuning dan bercabang. Lima, komodo jantan lebih besar daripada komodo betina. Enam, komodo jantan memiliki kulit berwarna abu-abu gelap hingga merah bata. Tujuh, komodo betina memiliki warna hijau buah zaitun dengan kuning ditenggorokan. Yang kedelapan, komodo muda berwarna hijau, kuning, dan juga putih. Komodo dalam ekosistem algodop yaitu Satu, mengantrol hewan pengerat dan serangga. Karena komodo dapat mengurangi jumlah serangga dan hewan pengerat seperti tikus. Terus, dua, obat tanda pembekuan darah. Bisa komodo memiliki mekanisme kerja obat yang serupa dengan pengencer darah. Keren komodo yang ketiga yaitu sebagai pembasmi hama. Hal ini karena komodo merupakan musuh alami bagi banyak hama perkebunan. Saya disini akan menjelaskan tentang film pada kaki seribu. Kaki seribu termasuk film antropoda karena kaki seribu memiliki tiga lapisan tubuh. Yang pertama, ectoderm, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm. Diplopoda atau sering disebut kaki seribu masuk ke dalam kelas diplopoda. Lapisan penyusun tubuh kaki seribu merupakan tripoblastik. Kaki seribu memiliki simetrik tubuh bilateral karena tubuh kaki seribu Terusun dari dua sisi bersebelahan dan memiliki bentuk dan organ yang sama. Kaki seribu memiliki ciri-ciri Satu, masuk ke dalam kelompok hewan artopoda. Dua, kaki seribu termasuk hewan herbivora tetapi ada juga yang omnivora. Tiga, kaki seribu memiliki cairan yang jika terkena mata akan berbahaya. Empat, kaki seribu dapat bertahan hidup kurang lebih tujuh tahun. Lima, kaki seribu memiliki habitat hutan yang lebat dan berlumut. Produksi kaki seribu yaitu secara seksual, yaitu pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin petina. Kaki seribu dapat disebut juga dengan ini, ropode atau dia dapat vivipar atau ovovivipar. Peranan kaki seribu dalam ekosistem. Satu, kaki seribu dapat menjaga kebersihan lantai hutan atau tanah. Dua, kaki seribu dapat meningkatkan keseluruhan tanah karena kotorannya mengandung zat hara yang dapat dimanfaatkan tubuhan. Tiga, kaki seribu memakan sisa-sisa tubuhan dan juga memakan lumut dan jamur. Referensi ini saya dapatkan dari internet, berupa Wikipedia, Grindley, dan beberapa blog lainnya. Terima kasih telah menonton!